Yuk mari kita menghitung cost accounting untuk membuat Indonesia menjadi negara super power di tahun 2045 yang harus kita kerjakan saat ini. Sekali lagi, sekarang kita namakan Vision 2045 Indonesia Emas. Indonesia akan menjadi food country karena akan mengendalikan 50% pangan dunia. Beras akan kita tingkatkan 20 kali hasil produksinya. Pabrik pupuk akan ditingkatkan 20 kali hasil produksinya. Juga semua panganan tanaman lainnya. Storage pergudangan, cold storage dibangun di mana-mana termasuk untuk perikanan dan hasil-hasil laut lainnya. Di setiap provinsi ada wilayah Sumatera, Sulawesi, Papua akan jadi lumbung pangan dunia. Kemudian kekuatan mineral bahan baku diproduksi sumber daya alamnya tersebut namun bukan untuk dijual seperti sekarang lakukan yang hanya jadi komoditas kalau sekarang. Namun, semua diproduksi untuk jadi underlying printing money rupiah. Bahkan nanti i rupiah bisa menjadi uang yang akan dipinjamkan negara berkembang lainnya seperti ke Afrika, Asia Selatan, dan lain sebagainya. Beda strategi peminjaman uang ke negara ketiga dengan strategi OBOR dan IMF. Kita tidak memberikan mereka bunga. Kita bukan negara yang memberikan debt trap dengan bunga seperti OBOR dan IMF. Tapi memberikan finish produk yang mereka buat untuk Indonesia dengan harga 20% lebih murah. Untuk produk dan bahan yang Indonesia tidak bisa produksi. Lebih elegan cara kita. Namanya juga New Mind. Lalu, kita akan menguatkan kekuatan armada perang kita dengan 4 angkatan perang dengan kekuatan laut didahulukan. Armada laut dan transportasi laut Indonesia akan menjadi terkuat di dunia karena akan membangun kapal mulai dari kapal nelayan hingga kapal kargo, mother vessel hingga kapal perang. Kita akan kembalikan kekuatan kerajaan Sriwijaya dan Majapahit. Ditambah mata elang, kekuatan pesawat udara jarak pendek di mana Indonesia akan memproduksi pesawatnya Pak Habibie. 3, 2, 1, let's go! Teman-teman semuanya yang di luar sana nggak akan rugi ikut acara ini. Anda bisa bergerak! Lalu, kekuatan Space Army dengan satelitnya ada di mana-mana. Lalu, kita akan membangun infrastruktur jalanan, rel kereta api, pelabuhan kapal laut, terminal bus, dan truk kargo untuk mobilisasi produk dan manusia termasuk memproduksi kendaraannya. Lokal kontennya harus mendekati 100% semua proyek ini. Dan ada sebuah hal yang penting lagi yaitu membangun 10 juta unit rumah yang semuanya nanti dicicil tanpa bunga kepada setiap peminat atau penghuninya. Dengan adanya 5G, bahkan 6G, maka gerakan urbanisasi desa ke kota tidak diperlukan lagi. Orang malah banyak tinggal di desa, tinggal di daerah, karena semua sarana terkoneksi dengan biaya telekomunikasi gratis. Untuk kesehatan bagaimana? Selain membangun sistem kesehatan yang masif seperti rumah sakit, puskesmas, posyandu yang gratis, maka menyiapkan sarana sehat menjadi wajib. Bukan hanya penyembuhan, imunitas ditinggikan warganya dengan vitamin, dengan juga dibangun banyak sarana olahraga publik. Taman kota dibangun kompetisi hampir di semua cabang olahraga modern sampai tradisional. Di semua wilayah, di setiap minggu ada kompetisi, juga ada pameran kebudayaan. Setiap minggu, kegiatan keluarga akan penuh dengan kegiatan yang sehat dan kompetisi olahraga serta budaya yang semarang. Di mana-mana? Karena semua sarana gratis dan banyak. Untuk itu semua, Indonesia memerlukan energi dan energi listrik yang terbaik di Indonesia adalah energi bertenaga thorium, tenaga matahari, dan tenaga angin. Di mana listrik awal ini bisa menjadi sarana mencharge baterai untuk setiap kendaraan di Indonesia. Mobil listrik, motor listrik, bis listrik, truk listrik, kapal laut listrik, dan lain sebagainya. Hingga power plant tenaga batubara yang merusak lingkungan itu akan hilang dalam 5 tahun ke depan. Kos accounting ini, mohon ditambah lagi ya sahabat, capek juga berhalu sendirian. Wahai sahabat new mind, halunya dilanjutkan di komen Anda di bawah ini. Tenang, uangnya ada. Pastinya bukan pakai hutang negara lain ala janji suci yang lalu ya.